Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan kembali bahas soal UMPT Kin Kode 1911 Keistaman Di sini saya akan mulai dari nomor 59, 60, lanjut ke 71-80 Soal pertama, dalam sebuah hadis Nabi bersabda Kalian bisa lihat yang sebelahnya untuk lebih jelas Kandungan hadis di atas adalah Di sini saya sudah sediain terjemahannya Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Dari Rasulullah s.a.w. bersabda Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mu'min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia Miscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya hari kiamat Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan Miscaya akan Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat Opsi A. Etika pergaulan antar mu'min B. Sikap empati antar sesama C. Menumbuhkan sikap kerjasama D. Memperkuat persaudaraan Menurut saya, jawabannya adalah yang B. Sikap empati antar sesama Nomor 60 Dalam sebuah hadis, Nabi s.a.w. bersabda Pembelajaran yang terkandung dalam hadis di atas adalah Di sini sudah ada terjemahannya Rasulullah bersabda Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya Tidak boleh menzalimi dan tidak boleh menelantarkan dan tidak boleh merendahkannya Cukuplah seorang itu dikatakan telah berbuat buruk apabila ia telah merendahkan saudaranya sesama muslim Hadis riwayat imam muslim A. Penghormatan terhadap harga diri kemanusiaan B. Harga diri manusia mesti dijaga dan dipelihara C. Kejahatan bersumber dari saling menghina D. Penghinaan dapat memicu muncul konflik Menurut saya, jawabannya adalah yang A. Penghormatan terhadap harga diri kemanusiaan Buat kalian yang punya jawaban yang berbeda, kalian bisa komen aja Nomor 71 Ali bin Abi Talib adalah seorang Qurais yang mula-mula masuk Islam Hal ini menunjukkan bahwa karakter dakwah di Mekah mengutamakan A. Ideologi Arab B. Kerabat Nabi C. Kongsi Dagang D. Sekutu Islam Menurut saya, jawabannya adalah yang A Yang B. Kerabat Nabi Nah, sebenarnya Ali itu merupakan sepupu dari Nabi Muhammad Ali tidak segera memeluk Islam hanya karena kedekatannya ataupun kebiasaannya meniru sang sepupu Tetapi ia memilih memahami agama Islam itu terlebih dahulu Nomor 72 Umat Islam beberapa kali melaksanakan peperangan Kode etik perang dalam Islam antara lain dilarang membunuh orang tua, wanita, dan anak-anak Hal ini menunjukkan bahwa A. Islam adalah agama pedang karena menaklukan secara agresif B. Umat Islam bebas memperlakukan tawanan secara semena-mena C. Umat Islam adalah wakil Tuhan yang memaksakan agama kepada pihak lain D. Umat Islam adalah komunitas yang defensif karena melindungi pihak yang lemah Menurut saya jawabannya adalah yang D. Umat Islam adalah komunitas yang defensif karena melindungi pihak yang lemah Nomor 73 Melalui pembangunan armada laut, Usman bin Afan berhasil merebut Siprus dan mendapatkan rampasan perang Pada saat yang sama, beliau juga mempercantik bangunan kota Madinah Kebijakan Usman bin Afan menunjukkan sikap pemimpin yang suka A. Memerangi musuh demi kemaslahatan umat Islam saat itu B. Memperluas wilayah sekaligus memperbaiki infrastruktur C. Mengumpulkan kekayaan dan mengelola pemerintahan dengan baik D. Membangun angkatan perang demi mempertahankan ibu kota Menurut saya jawabannya adalah yang A. Memerangi musuh demi kemaslahatan umat Islam saat itu Nomor 74 Muawiyah bin Abu Sufyan tidak menggunakan musyawarah untuk menentukan pemimpin Beliau mengangkat Yazid putranya sebagai pengganti beliau Kebijakan ini menunjukkan politik Muawiyah bersifat A. Ilahiyah karena khilafah wakil Allah di permukaan bumi B. Istihadiyah karena kepemimpinan urusan insenia belaka C. Otoriter karena sang pemimpin berhak mengatur kebijakan D. Ashabiyah karena Muawiyah dipengaruhi kekerabatan Arab Jadi, kebijakan dan keputusan politik Holifah Muawiyah bin Abu Sufyan dalam pemerintahannya adalah Mengubah sistem pemerintahan yang sebelumnya berbentuk syuro atau demokratis menjadi sistem monarki Kerajaan dengan mengangkat putranya Yazid bin Muawiyah menjadi putra mahkota untuk menggantikannya sebagai holifah Jadi, menurut saya jawabannya adalah yang D. Ashabiyah karena Muawiyah dipengaruhi kekerabatan Arab Nomor 75, Ibnu Haitam Al-Hayzen menulis berbagai karya di berbagai bidang keilmuan Seperti palak, matematika, dan geometri Beliau berikhtiar mengintegrasikan berbagai ilmu Ilmuwan muslim ini mencontohkan sikap keberagamaan A. Integratif menguasai beberapa keilmuan sekaligus B. Naturalistik menekuni bidang khusus ilmu kealaman C. Sekularistik mengembangkan disiplin keduniawian D. Humanistik mengubah ilmu menjadi kaidah agama Nah, menurut saya jawabannya adalah yang A. Integratif menguasai beberapa keilmuan sekaligus Nomor 76, Malik bin Anas dikenal sebagai ahli hadis Karena kepakarannya, Khalifah Al-Mahdi sampai meminta saran ketika memugar masjid Al-Haram Salah satu karyanya dalam bidang hadis yang termasuk kutub Al-Tis'ah adalah A. Al-Musnad B. Al-Muwato C. Al-Iqmal D. Iqmal Al-Iqmal Menurut saya jawabannya adalah yang B Nomor 77, Khalifah Al-Mahdi menggalakan program penulisan kitab ilmu pengetahuan dengan media kertas Bahan ini diimpor dari Tiongkok Sebelumnya penulisan kitab di Mesir memakai papirus Di Indonesia kebijakan ini sepadan dengan sikap pemerintah A. Membeli beras dari Tiongkok untuk masyarakat Papua B. Memperbaiki jalan raya di perkotaan yang sudah rusak C. Mengembangkan 5G untuk 5G untuk kelancaran pembelajaran jarak jauh D. Menyediakan videotron untuk iklan layanan program-program pemerintah Nah, kalau menurut saya karena soalnya itu membahas tentang pengetahuan Jadi menurut saya jawabannya adalah yang C Mengembangkan 5G untuk kelancaran pembelajaran jarak jauh Tapi jika kalian punya jawaban yang berbeda, kalian bisa komen aja di bawah Nomor 78, Malik Shah Ibnu Alf Arslan Berhasil menguasai Mesopotamia, Azerbaijan, Syria, Hijaz, Yemen, dan Persia Beliau menerapkan kebijakan berbeda dari pemimpin sebelumnya yang suka berperang Keberhasilan ini disebabkan Malik Shah A. Mengajak pemimpin daerah itu untuk mendirikan federasi B. Menundukan daerah tersebut dengan armada laut C. Mengirim mata-mata untuk mencari kelemahan lawan D. Mengimplementasikan politik diplomasi secara santun Menurut saya jawabannya adalah yang B Menundukan daerah tersebut dengan armada laut Nomor 79, Islam mengakomodasi tradisi lokal sehingga dapat tersebar di seluruh dunia dengan cepat Berikut contoh yang tepat untuk membuktikan hal itu di Afrika A. Meresmikan mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanafi sebagai mazhab negara dan melarang aliran lain B. Mereformasi Sehu Usman melalui aksi jihad dan mendirikan sistem kehalifahan baru Sokoto C. Mengenakan aksara Arab untuk memahami Al-Quran Dengan pengantar bahasa Hawsa dan Fulfur D D. Membangun mazhi di Afrika pedalaman sesuai dengan model arsitektur Arab zaman sekarang Nah menurut saya jawabannya itu antara yang A dan D Tapi menurut saya jawabannya adalah yang D Membangun mazhi di Afrika pedalaman sesuai dengan model arsitektur Arab zaman sekarang Tapi buat kalian yang punya jawaban yang lebih tepat atau jawaban yang berbeda Kalian bisa komen aja di bawah Nomor 80, Islam dibawa ke Sumbawa oleh Zainul Abidin Pada tahun 1468-1500 seorang Arab Gresik Zainul Abidin belajar agama di pesantren giri Setelah selesai beliau ke Ternate Saat perjalanan ini beliau mampir ke Sumbawa untuk menyebarkan Islam Masyarakat Ternate mengenal Zainul Abidin sebagai seorang raja terkenal Dakwah seperti itu bersifat rahmatan lil'alamin Yang bermakna A. Menyampaikan pesan Islam dimanapun berada B. Menyebarkan agama Islam agar menjadi pemimpin C. Menebarkan risalah agama dengan sistem jamaah D. Menundukan daerah sesuai prinsip keislaman Menurut saya jawabannya adalah yang A. Menyampaikan pesan Islam dimanapun berada Mungkin cukup sekian dulu Video dari saya Semoga videonya bermanfaat Buat kalian yang punya jawaban yang berbeda Kalian bisa komen aja di bawah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!